Apakah falsafah itu, kalau dari sistematikanya, falsafah itu terdiri dari ontologi atau metafisika, epistemologi atau filsafat pengetahuan, dan aksiologi. Sedangkan dari sejarah perkembangannya, kita mengenal filsafat Yunani kuno, filsafat abad pertengahan, filsafat Islam, filsafat modern, postmodern, dan berbagai aliran filsafat lainnya. Bagaimana cara berfilsafat? Filsafat biasanya timbul dari pengalaman yang biasa dialami sehari-hari, dari pergaulan dengan orang lain, dan dengan barang-barang. Dari fenomena-fenomena itulah muncul pertanyaan-pertanyaan, dan bertanya inilah merupakan aktivitas penting dalam filsafat. tumbuh pada saat manusia mulai bertanya-tanya, disertai rasa kagum. Seorang filsaf Yunani kuno, misalnya sebelum masehi, yaitu Aristotle, Aristotle mempertanyakan rasa heran, merupakan perangsang bagi filsafat. Manusia di berbagai zaman mengalami hidupnya yang serba biasa dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, para filsuf menafsirkan pengalaman sehari-hari dengan salah satu cara tertentu dalam sebuah sistem filsafat. Di sini bisa dikatakan bahwa filsafat mengkwadratkan berbagai pengalaman dan menjadikannya kesadaran dalam salah satu sistem. Beberapa filsuf mempertentangkan filsafat dengan dengan kehidupan kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh, Plato, fils kalangan Neo Kantian dan Hegel. Plato, filsuf Yunani kuno, sebelum masehi, yang hidup sebelum masehi, mengatakan bahwa dunia ini fana dan dikuasai oleh yang tak ada. Ada yang sejati adalah dunia idea-idea. Bagi Plato, idea-idea itulah yang real. Sedangkan kita yang hidup sehari-hari dan apa yang ada dalam dunia fisik, itu sesungguhnya tidak real. Kalangan kedua yaitu Neo Kantian yang beranggapan bahwa pengalaman sehari-hari baik lewat panca indera ataupun lewat akal budi hanyalah dunia gejala-gejala. Menurut mereka, dunia yang nyata adalah hakikat kenyataan atau dikatakan sebagai kenyataan ansih. Immanuel Kant sendiri mengatakan bahwa kita tidak mungkin mencapai kenyataan ansih tersebut. Nah, bagi kalangan Neo Kantian, dunia yang nyata adalah kenyataan ansih itu. Yang ketiga adalah Hegel. Filsif Jerman yang hidup kira-kira di abad ke-18. Dia mengatakan bahwa dunia panca indera merupakan cara penampakan yang tidak sempurna daripada budi. Jadi panca indera ini hanyalah cara penampakan yang tidak sempurna dari budi kita. selamat menikmati. Selamat menikmati. di sisi lain, terdapat filsif-filsif yang mengatakan bahwa filsafat yang bersifat itu sejalan dengan pengalaman. Jadi selain yang menolak, ada juga yang mengatakan bahwa filsafat adalah sejalan dengan pengalaman. Contoh-contohnya adalah kalangan materialisme dialektis, kemudian juga Edmund Husser, dan aliran positifisme. Nah, bagi kalangan penganut materialisme dialektis, filsafat diperlakukan sebagai suatu taksis. Sebagai suatu taksis. Disinilah pernyataan bahwa mengubah dunia itu jauh lebih penting dibanding memikirkan dunia. Filsafat kemudian menjadi gerakan-gerakan. Yang kedua adalah contohnya Edmund Husser. Ia mengharuskan seorang filsuf mempunyai pandangan yang tepat tentang pengalaman sehari-hari. Sedangkan yang ketiga, aliran positifisme. Mereka mengatakan bahwa pengalaman sehari-hari dapat disamakan dengan fakta-fakta positif berdasarkan metode dalam ilmu eksakta. Nah, bagi kalangan positifis ini, fakta-fakta positif itulah yang real. real. selamat menikmati dengan pengetahuan manusia berbeda dari barang-barang di sekitarnya yaitu karena manusia menyadari keberadaannya sedangkan barang-barang di sekitarnya tidak dalam sejarah filsafat menurut Pak Fersen terdapat dua macam pengetahuan yaitu pengetahuan lewat panca indera dan pengetahuan lewat akal budi inilah dua aliran penting dalam filsafat akal budi menyaring pengertian universal dari data-data konkret yang diterima yang diterima panca indera proses tersebut disebut abstraksi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terdapat dua aliran besar filsafat pertama aliran empirisme yaitu aliran yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan berasal dari kenyataan empiris atau pengalaman dua tokoh besar aliran empirisme ini contohnya adalah John Locke dan David Hume kemudian aliran kedua adalah rasionalisme tokohnya diantaranya Descartes dan Leibniz aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan kita berakal dan berasal dari akal budi nah bagi rasionalisme atau disebut juga inaisme ini akal budi itu jauh lebih penting bagi pengetahuan dua aliran ini mengandung kekeliruan diantaranya baik empirisme maupun rasionalisme berusaha memisahkan segi indrawi dari segi akal budi bahkan mengisolasi keduanya terdapat dua paham besar dalam teori pengetahuan yaitu paham realisme dan idealisme paham realisme berpendapat bahwa kesadaran mengetahui dan mengamati menurut ada yang sesungguhnya sedangkan paham idealisme lebih cenderung ke dunia India-India terdapat tiga aliran besar yaitu dialisme realisme kritis idealisme mutlak dan realisme kritis menurut Immanuel Kant filsuf Jerman yang hidup di abad ke 1918-19 mengatakan bahwa apa yang diketahui manusia diberi bentuk oleh daya pengetahuannya dilihat dari sudut ini dunia yang kita ketahui ditentukan oleh kesadaran kita teorikan ini menurut Pan-Persen dapat disebut idealisme kritis atau transcendental bagi idealisme kritis bagi idealisme mutlak kita dapat mengenal kegiatan transcendental itu tetapi sebagai suatu murni rohani menurut realisme kritis kenyataan itu tidak ditentukan oleh kesadaran manusia melainkan lepas dari manusia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih menurut menurut Pan-Persen menurut Pan-Persen Dapat diartikan, kita mencatat kesan-kesan indrawi yang kemudian kita artikan, baik lewat asosiasi ataupun lewat akal budi. Tetapi bila cakrawala arti mendahului kesan-kesan, maka gambaran berubah. Setiap orang terkurung dalam lingkup cakrawalanya sendiri, tidak terlepas dari keahlian orang tersebut. Dapat dicontohkan bahwa lukisan yang satu dan sama, dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang yang melihatnya. Kod-ankod tergantung cakrawalanya. Perbedaan dalam cara pandang tersebut dapat terselesaikan bila kita ingat bahwa pemberian makna dan arti itu selalu terjadi dalam hubungan intersubjektifitas. Dan menghasilkan suatu penilaian bersama. Disinilah, filsafat menjalankan fungsinya untuk mencari akar-akar. Filsafat menanyakan, misalnya tentang lukisan tadi itu, arti dunia kebendaan. Makna kenyataan. Filsafat merupakan pergulatan terus-menerus untuk menangkap arti dunia dan isinya. Terima kasih telah menonton! Filsafat merupakan pergulatan terus-menerus untuk menangkap arti dunia dan isinya. Nah, ini bagian awal dari pertemuan tentang pengantar falsafat. Kedepan kita akan membahas berbagai hal terkait filsafat, sejarahnya, pemikirannya, dan lain sebagainya. Jika Anda ingin tetap mengikuti bahasan kita ini, jangan lupa like dan subscribe, agar ke depan Anda akan secara otomatis dikirimi materi-materi terkait dengan hal ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.